Ayo kita lanjutkan kuliah kita sekarang kita masuk ke bagian ketiga Akar Selanjutnya bagian yang merupakan bagian dari akar itu adalah bagian selinder pembuluh Atau stele atau berkas pembuluh itu bagian tengah bagian yang paling tengah dari akar itu Silinder pembuluh ini atau stele ini terdiri atas satu atau beberapa lapis perisikel Di bagian luar yang berbatasan dengan endodermis Jadi batas dengan kortek itu ada endodermis Kemudian mulai masuk ke dalam dari endodermis itu Jumpa dulu atau ketemu dulu dengan satu lapisan jaringan yang disebut dengan jaringan perisikel Di bagian perisikel ini berbatasan dengan berkas pembuluh protofloem dan protosilem Berkas pembuluh yang pertama-pertama dibentuk yaitu protofloem dan protosilem Kalau kita melihat dari ukuran selnya ini dicerminkan dengan ukuran sel yang memiliki diameter lubang yang kecil dibandingkan dengan perkembangan dari berkas pembuluh ini atau metasilem dan metafloem Jika di bagian tengah tidak ditempati oleh jaringan pembuluh Maka di bagian tengah itu diisi oleh parenkim empelur Diisi oleh parenkim empelur Dan ini bisa kita lihat dengan mudah biasanya pada penampang batang Perisikel sendiri bersifat meristematik Artinya dia bisa membelah menghasilkan sel-sel lain Dan menghasilkan atau terbentuk akar lateral Jadi akar lateral itu keluar dari perisikel Bulu-bulu akar terbentuk dari sel epidermis Kemudian perisikel juga membentuk felogen Membentuk felogen Dan sebagian kambium pembuluh Maka dia bersifat meristematik Atau bersifat mampu menghasilkan sel-sel itu sendiri dan sel-sel lainnya Silem Tersusun dalam berkas yang terpisah dan letaknya bergantian antara silem dan phloem Yang sudah saya tunjukkan pada gambar-gambar sebelumnya Nah berkas silem dan phloem ini tersusun dalam lingkaran Nah kita lihat Berdasarkan kepada berkas pembuluh Pada jumlah berkas pembuluh Maka pembagian berkas pembuluh itu Ada beberapa Yang pertama adalah Di art Bila terdapat dua berkas silem dan phloem yang saling bergantian Kemudian Pola triak Bila terdapat tiga berkas silem dan phloem yang saling bergantian Yang keempat adalah tetrak Bila terdapat empat berkas pembuluh silem dan phloem yang saling bergantian Kemudian Ada juga Yang lebih dari empat Yaitu pentrak Dan seterusnya yang banyak itu disebut dengan polyarc Tetapi yang umum kita lihat adalah Yang tetrak Maupun yang polyarc Yang tetrak ini didominasi oleh akar tumbuhan dikotil Dan polyarc ini didominasi oleh akar dari tumbuhan monokotil Terutama Dari suku atau famili arekase maupun pandanasi Yang memiliki sampai 100 buah kutub silem dan phloem ini Nah Dari gambar Kita bisa lihat bahwa Berkas pembuluh Di arc Itu seperti ini Ini adalah silem Ini protosilem Protosilem Yang tengah ini adalah metasilem Dan yang ini adalah phloem Yang ini adalah phloem Jadi silem dan phloem bergantian hanya dari Dua bagian saja Nah Yang ini Ini adalah akar lateral Yang keluar dari endodermis Bahkan yang lebih Persisnya Yang muncul dari perisikel yang bersifat meristematik Kalau yang seperti ini Ini ada tiga bagian Ini disebut dengan pola Triak Di mana silemnya ada tiga bagian Dan phloemnya ada tiga bagian Yang lubang kecil ini adalah protosilem Dan yang lubang besar ini adalah metasilem Nah ini akar lateral yang akan muncul Bersebar dari pembelahan sel di perisikel Kemudian Yang ini adalah pola tetraks Tetraks itu Satu Dua Tiga Empat Dan disini tidak ditampilkan pola pentrak Karena memang tidak banyak tumbuhan yang memiliki pola pentrak Nah Apabila jumlah silem dan phloemnya itu Lebih dari lima itu Maka diberi nama dengan poliart Ini yang ditunjukkan oleh tumbuhan Monokotil Di mana silem dan phloem itu tetap berseling Tetapi jumlahnya Banyak Nah Ini ilustrasi dari proses pembentukan akar lateral Yang bersumber dari Pembelahan sel perisikel Ini adalah endodermis Kemudian di dalam ini adalah perisikel Persisnya Proses pembentukan awal dari akar lateral itu bersumber dari perisikel Ini adalah silem dengan pola tetrak Ya Ini silem Yang ini adalah phloem Nah Kemudian Silinder pembuluh ini atau stela ini Terdiri atas sel tracheal atau silem Yang paling luar memiliki diameter pendek Yang disebut dengan protosilem Sedangkan yang dalam Memiliki diameter yang besar disebut dengan metasilem Yang sudah saya tunjukkan pada gambar-gambar sebelumnya Nah protosilem mengalami pendewasaan Lebih dahulu dibandingkan dengan metasilemnya Jadi ukuran itu tidak mencerminkan usia Nah protosilem ini memiliki dinding sekunder Yang mengalami penebalan spiral dan penebalan cincin Penebalan spiral Dan penebalan cincin Nah metasilem umumnya berdinding Dengan penebalan tangga atau Skaliform atau jala Atau noktah Ya ini skaliform Atau noktah Sedangkan protosilem itu cenderung Yang seperti ini Yang berbentuk cincin Nah silem primer memiliki arah pendewasaan dari luar ke dalam Pendewasaan dari luar ke dalam Dari silem Yang seperti ini disebut dengan silem eksak Kemudian phloem Sama dengan silem Yang lebih dulu dewasa adalah yang bagian luar yang disebut dengan protosilem Yang lebih mudah di bagian dalam yaitu metafloem Nah protofloem dan metafloem Pada metafloem ditemukan sel pengantar atau pengiring Ya sel Sel Kompanien sel atau sel pengiring Dan sel pengiring ini Tidak ditemukan pada Bagian protosilem Nah berikutnya Pada akar yang mengalami penebalan sekunder Yang mengalami penebalan sekunder Sel diantara phloem dan silem itu berkembang menjadi kambium pembuluh Ya berkembang menjadi kambium pembuluh Pada akar tanpa penebalan sekunder Sel ini menjadi sel parenkim Dan skerenkim dewasa Nah ini yang Kita sampaikan tadi adalah sel pengiring Atau kompanien sel Yang berada pada berkas pembuluh phloem Ya ini penciri Bahwa berkas pembuluh phloem Itu ditemani oleh sel lain yang disebut dengan Sel pengiring Atau kompanien sel yang menemani Nah berkas selinder Pembuluh pada Di kotil terlihat seperti ini Ini kita sudah sampaikan tadi Dan kita lewatkan saja Kemudian akar kontraktil Ini adalah akar-akar kontraktil Yang muncung Pada saat dibutuhkan Berbentuk spiral Berfungsi untuk menarik tumbuhan menjadi lebih dalam Kedalam tanah Jadi apabila batangnya sudah Lebih besar Maka untuk memperkokol batang itu Muncullah akar kontraktil menarik Batang itu lebih ke dalam tanah Biasanya muncul pada tumbuhan Monokotil dari Kelompok Family liliacee Atau allium Atau juga bisa pada Dikotil yang herbaceous Atau dikotil basah Dari kelompok Docus dan Oksalis Nah kemudian pada akar Ada simbiosis Dengan jamur Ya akar-akar tumbuhan tertentu Misalnya Seperti Pinus Dia bersimbiosis dengan jamur Dan bersifat mutualisme Simbiosis yang saling menguntungkan Karena Tumbuhan Tersebut Bisa mendapatkan sesuatu dari jamur Jamur bisa mendapatkan bahan makanan Dari tumbuhan inangnya Jadi kehadiran mikoriza ini Bisa meningkatkan mineral Di dalam tanah Khususnya Pospor dan Air Ya jadi jamur mikoriza Ya sekarang banyak penelitian Tentang mikoriza Akan tumbuh Menyediakan gula Asam amino Dan vitamin Serta air Untuk tumbuhan inang Kemudian Dilihat dari tempat tumbuhnya Mikoriza ini dibagi dua Ada yang dinamai Ectomycoriza Yaitu jamur yang menyelubungi Seluruh ujung akar Dengan tudung hiva Kemudian hiva Memasuki Akar di ruang antarsel kortek Dan berbentuk jala Jala Herting Contoh pada pinus Pada kuerkus Pada kastanea Dan pada eukaliptus Kemudian ada Endomycoriza Jamur yang menutupi Ya Jamur yang membentuk penutup Yang kurang jelas Penampakannya Dan menembus bagian dalam sel Ya Pada sel akar Serta menghasilkan Vesikula dan Arbuskula yang khas Contohnya pada Orsidase dan erikase Nah kita lihat Ectomycoriza ini Menyelubungi seluruhnya Sedangkan ini Kurang jelas Bagaimana proses Menyelubungi akar-akar tadi Nah Ini adalah akar-akar dari Tanaman yang bersimbiosis Dengan Micoriza Ada Gambar Ectomycoriza Ya Dan gambar Endo Ini Ini Endomycoriza Kalau kita lihat Ini endomycoriza Dan ini adalah Ectomycoriza Ya Kita lihat seperti ini Ini menyelubungi semuanya Sedangkan yang ini tidak Kemudian Selain bersimbiosis Dengan Jamur Akar tanaman Juga bersimbiosis Dengan Bintil akar Yang Merupakan Bakteri Ya Bersimbiosis Dengan bakteri Kalau tadi jamur Khususnya Rhizobium Nah kenapa Dinamain bintil akar Karena bentuknya Bintik-bintik Ya Berbintil-bintil Makanya disebut dengan Bintil akar Nah Bintil akar ini Berguna untuk Memfiksasi nitrogen Jadi Memperkaya nitrogen Di dalam tanah Yang berasal Dari nitrogen Yang ditangkap Dari udara Ya Kemudian Membentuk Amonium Atau NH3 Yang dapat Dirubah menjadi Bentuk organik Seperti asam amino Itu yang menyebabkan Tanah Semakin subur Hubungan antara Bakteri Dalam bentuk Bintil akar Dengan tumbuhan Ini bersifat Mutualisme Karena Terjadi Pertukaran Nutrien Dan Metabolisme Bakteri Mengambil Makanan Dari Tumbuhan Inang Tumbuhan Inang Mengikat Nitrogen Dan Memperkaya Nitrogen Di dalam Tanah Tempat tumbuh Tumbuhan Inang Tersebut Contohnya Dari Famili Fabasi Atau Kacang-kacangan Umumnya Dari Famili Fabasi Itu Bersimbiosis Dengan Mikoriza Sehingga Hal ini Sering Dijadikan Sebagai Sumber Rujukan Tanaman Untuk Reboisasi Karena Bisa Tumbuh Di tanah Yang gersang Dengan Proses Pengikatan Nitrogen Tanah Itu Menjadi Lebih cepat Subur Nah Ini Akar Tumbuhan Kemudian Binti-binti akar Itu Bisa Terlihat Pada Akar-akar Tersebut Berbentuk Butir-butir Kecil Demikian Yang Bisa Kita Sampaikan Dalam Pertemuan Perkuliahan Tentang Struktur Primer Akar Dan Jika Ada Diskusi Akan Kita Layani Di Dalam Forum Diskusi Yang Sudah Disediakan Terima Kasih Mudah-mudahan Bisa Bermanfaat Bagi Anda Dan Bisa Meneruskan Kepada Yang Lainnya Dan Juga Saya Bisa Menyegarkan Pengetahuan Saya Terkait Dengan Materi Yang Saya Berikan Taufiq Walidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh